Intro Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya Dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Baik, kali ini kita akan coba membahas materi gametogenesis pada tumbuhan Gametogenesis pada tumbuhan itu adalah proses pembentukan gamet Atau pembentukan sel kelamin Prosesnya ada dua, yaitu mikrosporogenesis Kemudian makrosporogenesis Kedua proses ini tidak hanya dibedakan berdasarkan prosesnya Juga kemudian hasil akhirnya Dan tempat terjadinya Mikrosporogenesis itu adalah proses yang menghasilkan mikrospora Atau serbu sari Ini nanti terjadi di dalam kepala sari Yang nanti menghasilkan sel kelamin jantan Makrosporogenesis adalah proses pembentukan makrospora Yang salah satunya nanti menghasilkan ovum Nah untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kedua proses ini Baik, yang pertama kita lihat mikrosporogenesis Mikrosporogenesis seperti yang kita sebutkan tadi adalah proses pembentukan mikrospora Proses ini terjadi di dalam antera Atau sering kita sebut namanya serbu sari Ini adalah merupakan bagian dari sel kelamin jantan Pada bunga angiospermae Karena proses ini terjadi pada tumbuhan biji tertutup Ini adalah mikrosporosit Yang merupakan cikal bakal dari mikrospora Sel ini akan mengalami pembelahan melalui meiosis 1 Kemudian nanti selanjutnya mengalami meiosis 2 Jadi ini adalah proses meiosis Kemudian nanti akan menghasilkan 4 mikrospora Keempat mikrospora ini bersifat haploid Atau N kromosop Sementara mikrosporosit ini Itu masih bersifat diploid atau 2N Jadi hasil dari meiosis ini akan menghasilkan 4 mikrospora Yang kromosopnya sudah haploid Atau N kromosop Nah selanjutnya keempat mikrospora ini Yang berada dalam satu kantong selaput ini Empat-empatnya akan melanjutkan pembelahan secara mitosis Di dalam mitosis dia akan melakukan karyokinesis tanpa sitokinesis Nah perlu kita ingatkan kembali Karyokinesis adalah proses pembelahan inti Sementara sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma Jadi disini nanti selnya tetap satu Tetapi intinya ada dua Nah ini ada intinya ada dua ya Yang pertama inti generatif Kemudian yang kedua adalah inti saluran serbuk sari Kemudian akan masuk ke proses mitosis yang kedua Ya ini adalah mitosis yang kedua ini ya Di mitosis yang kedua ini dia akan melakukan karyokinesis Ya kedua inti ini akan melakukan karyokinesis Tanpa sitokinesis Ya jadi selnya tetap satu Cuma ukurannya mungkin lebih kompleks dan lebih besar ya Jadi inti generatif ini tadi membelah karyokinesis menjadi dua inti sperma Atau sering juga disebut namanya inti generatif yang terdiri dari inti generatif satu dan inti generatif dua Ya nah sementara inti saluran serbuk sari ini tidak berkaryokinesis Ya jadi di dalam setiap satu sel serbuk sari ini akan ditemukan tiga inti Ya jadi disini ada dihasilkan empat mikrospora Atau empat serbuk sari Dimana masing-masing intinya ya itu ada tiga Yaitu satu inti sperma satu Kemudian satu inti sperma dua Kemudian satu lagi adalah inti vegetatif Atau sering disebut namanya saluran serbuk sari Oke mari kita lihat proses makrosporogenesis Ini adalah proses pembentukan makrospora Atau megaspora pada tumbuhan angios permain Prosesnya akan lebih panjang Yaitu dia mengalami pembelahan meiosis satu kali Kemudian dilanjut nanti pembelahan mitosis sebanyak tiga kali secara berturut-turut Proses ini terjadi pada ovulum Yaitu bagian daripada ovarium bunga Diawali dari megasporosid Yang bersifat 2N Ini kemudian mengalami pembelahan meiosis satu dan meiosis dua Hasil meiosis satu ada dua sel Kemudian kedua sel ini akan melakukan pembelahan meiosis dua Dan dihasilkanlah empat megaspora Atau makrospora yang kromosomnya sudah berkurang Yaitu N kromosom Selanjutnya keempat megaspora ini Tiga diantaranya akan mengalami degeneratif Dan tidak berfungsi Dan satu megaspora yang tersisa Inilah yang akan melanjutkan pembelahan secara mitosis Nah pada mitosis yang pertama Dia akan melakukan karyokinesis Yaitu pembelahan inti Dan tanpa melakukan sitokinesis Di selnya nanti tetap satu Sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma Nah hasil dari mitosis satu ini Dia akan menghasilkan satu sel Di mana inti selnya ada dua Nah kemudian Kedua inti sel ini selanjutnya Memasuki fase mitosis yang kedua Pada mitosis yang kedua Dia akan berkaryokinesis Tanpa sitokinesis Jadi dia akan menghasilkan Empat inti sel dalam satu sel Nah selanjutnya Pada mitosis yang ketiga Keempat sel ini juga akan berkaryokinesis Sehingga akan dihasilkan Delapan inti sel Nah kedelapan inti sel ini Kemudian akan membentuk formasi Sehingga siap untuk menerima Pembuahan atau kedatangan Serbu sari pada saat fertilisasi Nah kedelapan sel ini Dua diantaranya akan bergerak ke tengah Ini sering kita sebut namanya Inti kandung lembaga sekunder Atau megagametosid Yang kromosomnya 2N Karena merupakan gabungan dari Dua inti yang haploid Kemudian Yang berada di Daerah mikrofil Sini ada dua kutub Pada Kandung lembaga bunga ini Ada kutub kalaca Kemudian ada satu lagi Yaitu Kutub Mikrofil Nah pada Kutub mikrofil Yang persis di tengah Ini adalah Sel telur Atau ovum Kemudian di kanan kirinya Ini adalah sel pendamping Atau sel sinergit Kemudian yang berada di Kutub kalaza Ini ada tiga Ini kita sebut namanya Antipoda Jadi Dari Proses Makrosporogenesis ini Di hasil akhirnya kita bisa lihat Bahwa akan dihasilkan Delapan inti selanak Dimana Ada IKLS Di kandung lembaga sekunder Kemudian ada Tiga Antipoda Kemudian ada Dua sinergit Kemudian ada Satu ovum Nah sekarang mari kita lihat Apa perbedaan Dari Makrosporogenesis Dan Mikrosporogenesis Kita akan sajikan Dalam bentuk tabel Supaya kita lebih Mudah memahaminya Nah ini adalah Perbedaan Antara Makrosporogenesis Dengan Mikrosporogenesis Makrosporogenesis Itu adalah Proses yang terjadi Pada bunga jantan Prosesnya Menghasilkan Mikrospora Makrospora Itu menghasilkan Makrospora Sesuai dengan namanya Nah Mikrosporogenesis Terjadi pada Kepala sari Atau Antera Sementara Makrosporogenesis Terjadi di Ovulum Pada Ovario Perbedaan yang ketiga Pembelahan Meosis Pada Mikrosporogenesis Terjadi secara Simetris Jadi dia menghasilkan Empat Makrospora Dimana Maksud saya Menghasilkan Empat Mikrospora Dimana Empat-Empatnya Fungsional Nah pada Makrosporogenesis Pembelahan Meosisnya Terjadi secara Asimetris Karena dari Keempat Megaspora Yang dihasilkan Itu Tiga diantaranya Mengalami Degeneratif Perbedaan yang keempat Selama Mitosis Dia akan Mengalami Karyokinesis Tanpa Sitokinesis Jadi dia Dua kali Melakukan Pembelahan Mitosis Sementara Pembelahan Makrosporogenesis Dia Mengalami Tiga kali Pembelahan Mitosis Dan selama itu Dia melakukan Karyokinesis Tanpa Sitokinesis Perbedaan yang kelima Di hasil akhir Dari Mikrosporogenesis Dia akan Menghasilkan Empat Butir Serbu Sari Dimana Masing-masing Memiliki Tiga inti Yaitu Satu Inti Vegetatif Dan Dua Inti Generatif Hasil akhir Dari Makrosporogenesis Dia akan Menghasilkan Delapan Inti Sel Yang terdiri Dari Inti Kandung Lembaga Sekunder Ini melebur Dua inti Menjadi Satu Kemudian Ada Tiga Sel Antipoda Ada Dua Sel Sinergit Kemudian Ada Satu Ofum Atau Sel Telur Oke Terima kasih Para sahabat hebat Sudah menonton video ini Salam sehat selalu Dan tetap semangat Nantikan video-video menarik berikutnya Hanya di OBM channel Jangan lupa Like, subscribe Dan tunjukkan Terima kasih Sampai jumpa di video-video